Intro Selamat malam para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini menarik begitu kan Usai Gibran Raka Buming Raka begitu kan ya Di Bedford begitu Kini nama Jokowi pun tak ditemukan sebagai lulusan UGM Wow ada apa begitu kan ya Kok bapak sama anak kok sama aja mereka Katanya ya Roy Suryo menelusuri bahwa Gibran itu tidak ada begitu kan Di foto-foto kelulusan dari Universitas Bradford tersebut begitu kan Bahkan juga sama dengan Pak Jokowi tidak ya Jokowi pun tidak ditemukan sebagai lulusan UGM Ini gimana begitu kan Ada websitenya yang salah Atau ya Roy Suryo yang salah Atau siapa yang salah begitu kan Ya si Gibran sudah tidak ditemukan begitu disitu Begitu di websitenya kan biasanya kan ada Nama-nama yang lulus disitu begitu kan ya Dan temannya juga sama mereka Pak Jokowi cuma sama aja katanya begitu kan Ini banyak sekali muncul spekulasi Ada apa kok seperti itu begitu kan Sayang seribu sayang begitu kan ya Fakta hari ini sudah apa namanya sudah memberikan Yang terjadi begitu kan ya selama ini fakta sudah membuktikan apa yang sebenarnya terjadi Ini usai Gibran Raka Buming ya di Bradford ya Kita nama Jokowi kini nama Jokowi pun tak ditemukan sebagai lulusan UGM Ini kok kacau begitu ya Hebat sekeluarga bermasalah dengan status dan jenjang pendidikan Tapi lolos jadi pejabat publik Sebenarnya rakyat ini masa bodoh Atau apa begitu katanya begitu ya Ini kita lihat saja ya Jokowi nggak pusing ya nggak ambil pusing Pasti sudah membuktikan Dan pastinya dia tetap presiden masih menjabat sampai sekarang Bapak dan anak persis saja katanya Jangan mentang-mentang dia presiden Maka harus kesalahannya dibenarkan Jadi begini Dari komentar-komentar yang netizen yang ada Saya menganggap begini Itu yang ditunjukkan oleh Gibran kan ijasa asli sebenarnya Begitu kan Tapi cara dapatnya itu dari mana Itu yang masih belum jelas begitu kan Seharusnya Kalau sudah lulus begitu kan Kan ada di website-website Apa namanya Jurusan ya disitu begitu Website kampus disitu begitu kan Tapi ini Sama aja Pak Jokowi juga katanya tidak ada begitu Apakah ini benar atau tidak begitu kan Ini UGM harus sekalian klarifikasi Bagaimana ya websitenya kok tidak ada disitu begitu Tidak ada nama foto Pak Jokowi begitu Seharusnya kan ada begitu kan Bahkan ya jangan mentang-mentang dia menjadi presiden katanya Gimana menanggapi hal seperti itu begitu Kok agak lucu begitu kan ya Bapak dan anak menantu apa ini Semuanya sama katanya begitu Komentar-komentar netizen lo begitu kan Tapi saya menganggap begini Apakah yang terjadi selama ini Apakah benar ada dugaan-dugaan seperti itu begitu kan Sampai hari ini masih muncul spekulasi Apa yang dilakukan oleh ya si Gibran dengan Jokowi begitu Walaupun ditunjukkan ya apa namanya Ditunjukkan ijasahnya disitu Tapi ini ya usai Gibran rakabuming di Frankfurt kini Ya Bradford ya kini Jokowi pun tak ditemukan ya sebagai lulusan UGM Wah gimana ini begitu kan Ini buku wisuda ya lulusan program diploma Ya serjana pasca serjana Universitas Gajah Mada 20 Februari tahun 1995 Ini ada kok begitu disitu begitu kan Bukunya ada tapi nama Pak Jokowi Disitu tidak ada begitu kan Dalam artian ya fotonya disitu begitu Kok bisa ya ini ada apa Ini yang mesti dipertanyakan begitu kan Sampai hari ini ada apa begitu Itu itu menjadi tantangan besar kepada kita Apa sih sebenarnya yang terjadi begitu kan Jadi kalau Roy Surya mengatakan Wah ini ada apa begitu kan Itu pasti ada yang menanyakan seperti itu begitu kan Ini salah satunya ya Belum lama ini Roy Surya menemukan fakta yang menunjukkan Bahwa tidak ada nama Gibran rakabuming raka Di retan alumnus Universitas Bradford Ya maka kini giliran sang ayah Jokowi Dodo Yang tidak dapat namanya sebagai alumnus UGM tahun 1985 Tidak adanya nama Jokowi sebagai lulusan UGM Ternyata pernah diobservasi ya Oleh Juk oleh Dr. Tifa Ya tak ayal jika Roy Surya Dr. Tifa juga dulu hingga sekarang Juga merakukan kebenaran riwayat pendidikan Jokowi Apalagi baru-baru ini Jokowi dinobatkan oleh BMKM UGM Sebagai alumnus memalukan Baik Roy Surya maupun Dr. Tifa Pun ya turut menyendir kebenarannya Ya dikutip dari X dari Twitternya begitu Itu sudah dibongkar habis-habisan mereka begitu Artinya kalau selama ini memang benar ada sesuatu yang disembunyikan Wah ini kacau begitu kan Saya katakan sejak awal apakah pernyataan Roy Surya cukup membuktikan Terkait dengan bukti-bukti yang ada Mari kita baca ya Dimana dalam keterangan akun tersebut mengatakan Jika nama Jokowi tidak ditemukan dalam buku wisuda tersebut Sebagai alumnus UGM fakultas kedokteran Bahkan ya dalam hal itu begitu kan Tidak ditemukan nama Jokowi di buku wisuda UGM Tahun 1985 di fakultas kehutanan Maaf ya di kehutanan Terang ya akun tersebut yang juga menyertakan Ya kanal beritanya Roy Surya Ketika cuitan itu mendapatkan beberapa pertanyaan Dari mana sumber fakta Akun menggugah mengatakan bahwa hal ini merupakan postingan dari Dr. Tifa Saya ambil dari postingan Dr. Tifa tahun 1985 Itu yang observasi oleh Dr. Tifa gambar buku wisuda Kemungkinan milik Dr. Tifa lulusan tahun 1995 Tebak-tebak ya buah nangis si haha Monggo Dr. Tifa kasih penjelasan Menyebutkan ya nama Dr. Tifa bukan sesuatu yang mustahil Sosok ini pun yang memang terkenal meragukan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM Bahkan di pusaran Jokowi begitu dinobatkan sebagai alumnus memalukan oleh BEM UGM disitu Apakah benar hal-hal seperti itu begitu kan Ya maka ini harus klarifikasi Sampai hari ini ijazah Pak Jokowi belum kelar mereka begitu kan Ya sudah didesak-sadensi ini masuk pengadilan masih belum kelar-kelar mereka Walaupun ke teman-temannya agak lupa sih sebenarnya Pak Jokowi begitu kan Jadi artinya apa artinya selama ini begitu kan Apakah ini ada kebohongan atau apa begitu Ini harus jelas mereka siapa yang bohong mereka begitu kan Yang menyebarkan apa berita apa atau apa begitu kan Jadi kita lihat saja apakah beritanya nanti benar-benar dikalifikasi oleh UGM begitu kan Ya katanya tidak ada nama Pak Jokowi dan foto Pak Jokowi katanya Begitu juga dengan Roy Surya pun tekan membuat voting ya Memantik kepercayaan netizen soal kebenaran Jokowi adalah lulusan UGM Ternyata hasil voting yang dibuat oleh Roy Surya Tampak netizen lebih banyak meragukan bahwa Jokowi lulusan UGM ini Tidak ditemukan nama Jokowi di buku Wisuda UGM tahun 1985 Dari Vokalat Kehutangan Gimana ya Gibran gimana katanya Roy Surya ungkap fakta dan ada Gibran Rakabuming di foto alumnus ya Tidak ada Gibran Rakabuming di alumnus University Bradford tersebut Ini gimana begitu buku panduannya kan biasanya kalau Wisuda ya Itu ada panduannya seperti ini Ada bukunya ada nama-nama orangnya dan fotonya disitu begitu kan Ini kan ditampakkan semua disitu begitu jelas mereka Saya kira ada sesuatu yang kemudian ditutup-tutupi begitu kan Kalau memang benar ya bilang benar kalau salah memang salah begitu kan Bahkan ya tampaknya dari ungkapan ini kita lihat saja Saya ambil dari postingan Dr. Tifa itu sudah menunjukkan bahwa Apa yang terjadi selama ini masih ada keraguan begitu kan Biar tidak ragu sebenarnya begitu kan Ya seharusnya begitu Ya kita lakukan bagaimana pengecekan-pengecekan terlebih dahulu disitu begitu Sayang seribu sayang begitu Jadi kalau saya pribadi menganggap bahwa ini ada sesuatu yang kemudian dimainkan Kan ini kacau begitu kan ya Karena apa? Karena satu sisi melihat bahwa Apakah cukup ada bukti begitu kan Kan seperti itu seharusnya begitu kan ya Apakah cukup ada bukti terkait dengan situasi itu begitu Sayang seribu sayang kalau memang ini tidak ada begitu kan Saya menganggap bahwa kalau memang benar-benar ada begitu kan ya Di apa namanya dipandu Apa namanya buku panduan itu begitu Ya kita lihat saja disitu begitu Jangan kemudian merasa bahwa wah ini ada apa Kan begitu logikanya begitu kan Sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu Mari kalau mursa pribadi sih sebenarnya Lebih condong pada apa yang kemudian menjadi dekarifikasi dari UGM begitu Seharusnya kan disitu begitu Jadi ada klarifikasi dan sebagainya begitu Maka ini tidak menjadi spekulasi lagi Pak Jokowi didatangkan ke pengadilan Terus kemudian ya kita tahu bahwa seperti apa UGM datangkan disitu apakah benar atau tidak Itu yang menjadi klarifikasi penting ya Ini harus diulang kembali begitu kan Biar tidak jadi bola liar dimasarakan Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam peran netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.